Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini saya akan mereview produk dari Biznetgeo yaitu Neometal. Apa itu Neometal? Mari kita lihat sama-sama. Neometal ini adalah nama produk dari Biznetgeo untuk bare metal as a service. Jadi bare metal ini adalah server fisik atau umumnya disebut sebagai dedicated server. Jadi kalau kita pakai dedicated server ini, satu server fisik itu kita sendiri di situ. Tidak ada pelanggan lain di situ. Atau kalau masih pakai VPS kan, satu server fisik dibagi menjadi beberapa mesin virtual. Kita tetap berbagi server fisik, berbagi resource dan lain-lain. Tapi kalau ini dedicated ya hanya satu pelanggan saja yang memakainya. Kemudian ini tidak sekedar dedicated server biasa. Ini ada tambahannya bare metal as a service. Kalau dia berarti ini berbasis cloud, physical server cloud. Kalau dedicated server biasa, untuk menggunakannya harus memesan terlebih dahulu. Kemudian harus ada campur tangan dari pihak provider untuk menyiapkan dedicated servernya. Dan butuh waktu juga, butuh waktu lama untuk mempersiapkan dedicated servernya. Tapi kalau berbasis cloud, harusnya memenuhi karakteristik dari cloud itu sendiri. Yaitu self-service. Jadi pelanggan bisa membuat layanan cloud kapan saja dibutuhkan on demand. Jadi begitu butuh bikin, begitu butuh bikin. Tanpa harus menunggu lagi campur tangan dari pihak provider. Jadi kita bisa create langsung saat dibutuhkan. Kemudian ini hardware yang digunakan ini high performance computing. Mesin servernya itu hardware terkini memakai dari HPE, ini Heolet Packard Enterprise, ProLiant. Ada dua jenis CPU, ada dari Intel dengan Intel Xeon, atau pakai AMD EPYC. Ini dua pilihan, tergantung nanti paket servernya yang mana. Kemudian ada tambahan juga, kalau butuh GPU, Nvidia, tersedia Nvidia Tesla 4. Biasanya ini dibutuhkan untuk komputasi artificial intelligence, machine learning, big data, dan lain-lain. Nah itu peruntukannya di situ. Jadi di Neometal itu sudah ada juga yang mendukung GPU Nvidia. Jadi ada yang tanpa Nvidia, ada yang memakai Nvidia. Dan ini merupakan layanan bermetal as a service pertama dan provider pertama yang menggunakan, menyediakan GPU Nvidia di Indonesia. Nah itu pengenalan sekilas tentang Neometal. Nah sekarang, bagaimana sih cara create Neometal ini? Nanti tinggal masuk ke akun portalnya. Kemudian di menu Compute, ada Neometal. Lalu, di sini kita create New. Kalau mau bikin bare metal baru, kita beri nama. Misalnya Metal02. Nah ini regionnya mau pakai data center di mana? Apakah West Java 1 atau Banten 1. Misalnya West Java 1. Ini paketnya, paketnya mau pakai spek yang mana? Medium pakai AMD EPYC. 7402P 24 core. RAM 64GB. Oke. Dengan pakai SATA SSD. Kemudian, ini harga per bulan. Kalau harga akhirnya, ini dia. Ditambah BPN. Ini kalau small, itu pakai Intel Xeon. 8 core. Butuh hanya yang tidak terlalu banyak jumlah processornya. Jumlah RAM-nya. Speknya butuh yang tidak terlalu tinggi. Ada yang small. Ada moderate. Ini AMD EPYC 16 core. RAM 64GB. Nah ini yang pakai GPU. GPU-nya Nvidia Tesla 4. Dengan RAM 16GB. Nah biasanya yang butuh ini, kalau harus lagi butuh, biasanya yang butuh riset-riset. Khususnya di lingkungan kampus misalnya. Penelitian. Nah itu kan agak lama prosesnya. Nunggu biayanya. Sementara butuh waktu cepat. Kadang butuh waktu cepat untuk riset. Nah ini untuk ordernya bisa langsung. Dengan biaya per bulannya sekian. Kemudian untuk large. Ini sampai 128GB. Dengan 64 core. Pakai AMD EPYC. Jadi hanya yang small saja yang memakai Intel Xeon. Sisanya semuanya memakai AMD EPYC. Lalu untuk sistem operasi. Ada Windows. Ada Linux. Ya umumnya kita pakai Linux. Oke. Ini sudah ada. Yang saya pakai Ubuntu. Nah ternyata sudah ada yang baru. Ubuntu 2204. Rathead 8. Debian 10. Oke. Kemudian untuk. Misalnya kita pilih. Lalu option. Ini nanti login-nya sama seperti yang Neo Virtual Compute. Login-nya tidak memakai password tetapi memakai SSH key. Jadi kalau belum ada key-nya kita create. Kita create key. Nanti akan terdownload otomatis key-nya. Tapi kalau sudah tersedia kita tinggal pilih key yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu public IP. Jadi Neometal ini public IP ini adalah option. Bisa ditambahkan, bisa tidak. Tapi kalau mau kita pakai, kita langsung aktifkan di sini. Untuk public IP-nya. Kalau tidak pakai public IP nanti harus koneksinya pakai VPN. Nanti pakai VPN. Setelah itu next-next order dan payment-nya. Setelah diproses. Nah, nanti nunggu. Kalau kita klik nama server-nya. Pada saat masih proses build. Nanti di sini server status-nya. Kita tunggu. Dari prosesnya. Dari server status-nya. Dari building. Kita tunggu sampai status-nya menjadi running. Kemudian, kalau memakai public IP. Meskipun sudah running di sini. Kita tes ping dulu public IP-nya. Kalau sudah bisa public IP-nya sudah respon, sudah reply. Berarti kita sudah bisa mengaksesnya. Jadi, tunggu server status-nya running. Dan bisa nge-ping ke public IP. Ini neometal yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk informasi akses-nya ada di tab access. Pada saat membuat key, kita beri nama apa nama key-nya. Kemudian nama file key-nya nanti akan terdownload secara otomatis. Ini private IP-nya, public IP-nya. Dan username-nya. Username-nya tidak pakai user default root atau ubuntu misalnya. Jadi, harus di-check di tab access ini. Ini untuk akses pakai open VPN. Ini ada open VPN configuration-nya. Kalau mau pakai VPN. Kemudian ada remote console via browser. Nah, di sini saya memakai SSH key. Yang koneksi langsung pakai SSH. Nah, ini dia. SSH min-i nama file key-nya user at IP. Nah, kalau key-nya baru di-download. Biasanya permission-nya masih 755 kali ya. Coba kita tes. Misalnya muncul error seperti ini. Nah, ini sudah cocok perintahnya. Cuma, baca pesan error-nya, private key-nya tidak terproteksi. Karena ini kan private key. Harusnya tidak boleh ada yang membaca. Karena kalau pakai 755, kalau komputernya tershare atau apa, itu user lain bisa baca. Jadi disarankan pakai 600, nama key-nya, lalu kita login. Tapi pastikan sebelumnya sudah bisa ping ke public IP. Enter. Nah, ini sudah login ke bare metal server-nya. Jadi, sudah berbasis cloud. Kapan saja dibutuhkan, kita bisa langsung create server-nya. Nah, itu cara pembuatan untuk Neo metal server-nya. Neo metal yang sudah kita buat ini, kalau kita cek disk-nya itu, storage-nya kapasitasnya 400 GB. Nah, bagaimana kalau kita ada kebutuhan storage jauh lebih besar dari itu. Nah, di bisnet ini tersedia elastik storage yang bisa ditambahkan, dipasangkan ke Neo metal. Neo elastik storage ini adalah storage dengan teknologi SAN, Storage Access Network. Jadi, storage-nya ini berada di network. Nanti aksesnya pakai jaringan IP. Lalu, bisa kita pasangkan ke beberapa Neo metal sekaligus. kalau yang virtual machine, yang VPS, ada block storage, tapi, atau volume storage, cuma storage-nya hanya bisa dipasang di satu VM, satu virtual machine, satu VPS. Tidak bisa dipasang ke banyak VPS sekaligus. Nah, ini, kalau ada Neo metal beberapa server, mau akses data-data yang sama, atau memakai storage yang sama, di-share ke beberapa Neo metal itu, pakai elastik storage. Lalu, tersedia IOPS yang mulai up to 5.000 sampai 10.000. Nanti kita tes kecepatannya, apakah betul seperti itu. Sekarang kita create Neo elastik storage-nya. kita masuk di portal, lalu menu elastik storage, lalu kita create new. Nah, kita misalnya S02, option-nya, region-nya, lokasi data center-nya, lalu storage plan-nya ada regular, ini 5.000. Kemudian ultra-fast, lalu billing cycle-nya, kemudian size-nya, kita butuh berapa giga. Lalu kita next, nanti order. Order pembayarannya. Oke, nanti kita tunggu setelah pembayaran selesai, billing status aktif, kita cek. Nah, setelah elastik storage-nya ini aktif, kita lihat overview dari elastik storage-nya. yang kita butuhkan, kita butuhkan SKC credential-nya, IP, name, username, dan password. Jadi, tidak, kita butuh konfigurasi tambahan lagi di sisi server-nya. Informasi yang kita butuhkan, yang ini. Selanjutnya, kita konfigurasi di sisi server untuk attach elastik storage-nya. Oke, sekarang kita access server-nya. Ini pakai Ubuntu, kita install paket open SKC untuk SKC initiator-nya. Kita install dulu. Oke, ini sudah terinstall. Lalu, nah ini kita jalankan perintah ini. Tadi kita butuh informasi IP-nya, IP1, IP2, lalu target-nya, username, dan password. Nah, ini sudah ada. Jalankan perintahnya. Oke. Yang ada respon itu perintah pertama dan perintah kedua. lalu kita login ke target-nya. Kemudian kita cek session yang aktif. Oke. setelah itu kita konfigurasi multipath.conf Nah, ini default-nya. Kita tambahkan konfigurasi device ini. Lalu di bagian default sini tambahkan find multipath. Yes. Ini di-copy saja. Oke, setelah itu kita restart multipath D-nya dan cek statusnya. Pastikan service-nya running. setelah itu kita cek block-nya ls.bk Nah, ini sudah ada. Oke, langkah selanjutnya kita mau buat partisi. ini dia pakai empath-b Oke, kita partisi dulu. Oke, lalu kita end new enter saja default-nya primary kemudian primary lagi eh, partition number-nya default-nya satu ini enter saja kita pakai default-nya semua dulu. oke, create partition-nya sudah selesai sekarang kita keluar sekarang kita bikin format kita format dengan xt4 oke sudah sekarang bikin folder untuk mounting bikin di mnt lalu kita mounting oke kita cek oke kita cek oke otoman kita masukkan di fs tab kita cek dulu uuid-nya nah ini dia uuid-nya lalu kita buka fs tab masukkan konfigurasi mounting-nya oke ini folder mount-nya ini uuid-nya tadi folder mount dan file system-nya lalu kita save restart untuk menguji auto mount pada saat nyala sudah harus otomatis termounting elastix storage-nya di folder slash mnt slash nes nah untuk kalau mau detach perintahnya kita yungbound dulu lalu kita logout dari node-nya target-nya untuk ngeceknya apakah masih login atau tidak kita cek session-nya lalu kita bisa hapus konfigurasinya nah selanjutnya kita akan gunakan storage ini kita akan install docker mencoba deploy wordpress dan database-nya akan disimpan di elastic storage ini selanjutnya kita install docker pasang dulu yang dibutuhkan dependensi kemudian pasang download key-nya key-ring untuk repository dokernya lalu pasang repository-nya update lalu install docker-nya untuk distro lain silahkan cek di panduan resmi docker di website-nya kemudian dibutuhkan juga docker compost download dari github oke lalu kita berikan akses atribut eksekusi oke selanjutnya kita akan deploy website wordpress yang sudah ada kita pindahkan ke docker disini saya download dulu file backup-nya file wordpress-nya ekstrak lalu membuat folder-folder yang dibutuhkan setelah membuat folder kita copy file wordpress-nya setelah itu kita ubah dulu ownership ownership lalu meng-copy file sql sekarang membuat file docker compost nah ini file isi dari file docker compost-nya akan membuat service ada namanya my 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 iddb untuk database-nya dari image maria db versi 15 nama container-nya sama kemudian di volume jadi volumenya nanti directory database data akan dimounting ke dalam container oke kemudian begitu juga dengan init db ini untuk import database-nya nanti ini environment untuk username password database lalu websitenya file wordpress-nya menggunakan image wordpress php74 lalu export ke port 8080 dan untuk folder src akan dimounting ke far www html kita save lalu kita jalankan docker compose kita tunggu sampai selesai baik docker compose up nya untuk create nya sudah selesai kita cek ini sudah ada dua container yang jalan sekarang kita butuh lakukan update dulu karena ada perubahan konfigurasi database ini diubah password nya juga dan dbhost dbhost menggunakan nama dari container setelah itu tambahkan ini bisa dimasukkan di kita masukkan disini oke setelah itu kita bikin file ht access karena container nya ini akan pakai apache isinya oke nah kita kita mau browse wordpress ini di di apa part 4.43 itu akan kita pakai reverse proxy dengan nginx install nginx dulu kita bikin dh param dulu untuk konfigurasi SSL nya bikin directory untuk penyimpanan SSL download file SSL ok setelah itu file config nginx ini isinya untuk menghubungkan ke dokernya kita kita pasang si proxy pass ke port 8080 oke kita bisa tes config nginx nya oke gak ada masalah lalu kita restart kita cek statusnya gak ada masalah gak ada masalah oke ini ip public dari server neometal ini kita ubah dulu di dns oke kita pastikan ini sudah berubah ke ip yang baru oke sudah berubah disini terlihat sudah terhubung ke bisnis sekarang kita tes apakah berhasil oke baik hasil ini adalah hasil deploy nya file wordpress yang dipindahkan ke docker dan untuk penyimpanannya sendiri tidak menggunakan apa default volume itu memakai directory memakai directory dari nest storage jadi penyimpanan database nya dan file wordpress nya sendiri itu tersimpan di nest storage yang berasal di apa yang aksesnya melalui jaringan ini kita coba akses oke sip oke jadi seperti itu untuk contoh instalasi docker khususnya yang utamanya di docker compose nya ini penggunaan folder storage tambahan untuk menyimpan database dan file website jadi tidak disimpan di disk lokal server selanjutnya kita akan melakukan benchmark pada server baik selanjutnya kita akan melakukan benchmark pada Neometal dari network RAM CPU local storage dan neo elastic storage yang pertama yang pertama network kita gunakan eth tool untuk ngecek interface nya network interface yang digunakan speed ini dia 10 gigabit per second sementara untuk network nya kita bisa tes pakai speed test speed test CLI kita bisa tes lagi oke ini line provider yang server tes nya oke itu untuk kecepatannya kecepatan internet nya selanjutnya kita tes untuk RAM nya kita tes memori pakai sysbench oke disini transfer file 10 giga kecepatan transfer nya ini 20 giga per second itu kecepatan untuk memori nya selanjutnya CPU pakai sysbench juga disini kita tes satu trade dulu untuk angka bilangan prima 10 ribu kalau satu trade oke waktu yang dibutuhkan itu 10 detik total number event nya 16 ribu sekian kalau pakai total dari jumlah trade nya oke selama 10 detik ini total number event nya itu 421 ribu itu kecepatan untuk CPU nya selanjutnya kita tes untuk lokal storage nya kita tes ini pakai FUO oke ini hasil untuk pengujian kecepatan lokal storage nya IOF nya sampai 159 log 159 ribu kecepatan read nya 622 mega per second sekarang untuk next nya elastic storage nya kita pindah ke mounting neoelastic storage nya kita tes nah ini untuk hasil benchmark dari neoelastic storage nya storage yang dipakai itu yang ultra fast dengan IOPS nya itu up to 10 ribu dan itu tercapai dan itu tercapai sampai 10 ribu nah itulah untuk benchmark dari neo metal ini dari hasil percobaan yang dilakukan neo metal ini setup nya mudah kita bisa kerjakan langsung tanpa harus menunggu dari provider kita bisa self service dan bisa create langsung sesuai pada saat dibutuhkan bisa langsung kita create hardware nya hardware terkini HPA pakai HPA Prolion ini merupakan high performance dedicated server hardware terkini processor nya pakai Intel Xeon dan AMD Epic ada juga tambahan untuk yang membutuhkan Nvidia Nvidia Tesla 4 kemudian ada tambahan kalau mau pasang storage tambahan tersedia neoelastic storage yang berbasis storage attached network SAN yang IOPS nya ada dua pilihan 5000 sampai 10 ribu seperti itu review neo metal kali ini sampai ketemu di video video selanjutnya